Pas itu aku lagi jalan mau pipis, cuma kan di sana pipis harus ditanggungan di semak-semak kan. Itu apa ya, kok aneh. Terus mamaku bilang, udah gak usah di pusingin, gak usah diomongin. Malu ijo gundul terus berlendir. Dan dia duduk di kursi depan, dua gitu, kayak sambil ngeliatin begini. Dia hampir masuk ke jurang mobilnya sama Emir. Setelah. Terus kita nyasar berkali-kali. Terus aku nyasar malem-malem. Terus aku udah nge-chat, Will, kamu di mana? Kalau kamu ngerewatin jalan yang ada begini-begini, jangan dilewatin ya. Kalian lagi dimana, lagi ngapain waktu dikabarin janji darah? Kamar, lagi nonton, sedang menunggu siapa yang jadi Sharon. Janji darah ini sempet aku tolak sekali. Janji darah ini sempet aku tolak sekali. Gara-gara... Ini editor kita kerja, baru dia ngedit di situ. Oke, nanti dia tolong edit. Selama ini, langsung tayang pokoknya waktu itu. Jadi waktu itu aku interview Will, Willnya sambil minum, gitu-gitu. Santai banget. Oh iya, tapi itu kamu kasih tau kapan mulai. Oh iya betul. Ini lagi ngomongin banyak nama-nama baik. Nanti di pipa pipa pip ya. Ya, boleh. Baru dia. Jadi nanti... Berhaya banget ya. Masuk aja udah gitu. Kita jadi yang pip. Ingat ga sih tadi waktu kita promo di pip? Nih. Udah ya? Suaranya udah masuk kan? Udah, kakak. Oke. Jangan panggil aku kakak dong. Panggil sis. Aku ga jualan online shop lagi. Sambil kita minum. Oh boleh-boleh. Minumnya dia. Kakak, minum apa? Aku teh aja deh. Aku udah ada kopi soalnya. Gak. Ada teh? Ya, ga ada yang mana? Salah. Aku kopi aja deh. Yaudah benar berarti. Kopi. Teman seru si JV selamat datang di si JV Ngobrol Seru bareng Cas. Janji Darah. Tak kenal makata sayang. Kenalkan gue Horus Magang. Nama gue Jomel Timur. Di sebelah kanan gue sudah ada... Fergie Britta nih. Berperan sebagai? Berperan sebagai Dinda. Ginda? Dinda. Oh. Dinda. Oke. Dan Natasha Wilona berperan sebagai? Sharon. Sharon. Yes. Sharon. Thank you for being here. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol sama bioskop terbaik di negara ini. Mantap. Wuhuuu. Gembang api dong, Cak. Gembang api. Sama dia itu juga editornya Case bisa nge-request. Mau di belakang Wilo ada api gitu-gitu boleh nge-request. Oh. Aku mau yang ini dong. Kalau di iPhone kan sekarang kalau misalnya di kamera kita begini, keluar balon-balon. Iya, iya, iya. Maksudnya gitu ya? Kalau gini keluar ada jempol. Kalau begini nanti ada hatinya wuh, gitu. Bisa. Bisa. Bisa terus. Editor kita pakai Windows. Oh, oke. Siap. Android pun tidak ya. Tapi nanti diusahain pasti sama dia. Pokoknya kalau request-an kakak-kak editannya sudah mulai sulit, nanti dia akan nulis editor sedang libur. Oh mantap. Oh. Keren. Keren. Jadi, karena CGV adalah bioskop terbaik negara ini, jadi pertanyaannya gak pernah template seperti bioskop sebelah dan media mainstream lainnya. Wow. Sebut merek dong? Hmm? Sebut merek dong? Jangan. Nanti kita anu. Pertanyaan main bowling yang pertama. Main bowling? Main blowing. Mind blowing. Itu maksud saya. Baru kayak aku gak bisa main bowling lagi. Badar-badar. Siapa orang ketiga yang paling penting di hidup kamu? Orang yang ketiga? Orang ketiga. Hah? Tunggu. Orang ketiga, esain maksudnya orang ketiga selingkuhan. Nomor tiga. Oh, nomor iya. Wuh, sulit. Nanti kalau aku sebut, nanti dia tersinggung gak ya kalau nomor urutnya tiga? Enggak. Enggak bakal lah. Udah untung nomor tiga. Masih masuk ke top three. Iya. Masih mau ke top three. Oh. Pertanyaan siapa? Kakak. Dua? Mama. Yaudah masih gak apa-apa. Maaf ya, Pak. Sebenarnya berdasar gak ada urutan apa-apa, cuma urutan abjad aja kok. Jadi makin nomor tiga, Pak. Aku yang ketiga saat ini mungkin sahabat aku kali ya. Siapa ya? Kalau pilih satu mungkin... Kak. Inisialnya Kak. Akan kita tampilkan di sini screenshot. Sahabatnya Willow. Ada. Gimana bisa gak cari? Cari deh. Sahabatnya Willow misalnya Kak. Kumpulin semuanya. Eh karena udah gigit nyamuk sih kok aku udah mulai ke atel ya? Oh di depan kayaknya. Tadi itu. Nyamuknya agak lumayan. Kok aku suges ya? Nah. Ngomong-ngomong soal garuk. Kalian lagi dimana? Lagi ngapain? Waktu dikabarin janji darah? Ya. Kabarin keterima. Ya main nih gitu. Aku di mobil kayaknya. Di mobil abis itu denger mama dapet telepon. Udah deh. Langsung. Willow main janji darah gitu ya? Iya. Lagi negob aja. Jadi kayak wuhh. Ngomongin apa tuh? Gitu. Aku lagi di kamar. Lagi nonton. Sedang menunggu siapa yang jadi Sharon. Uuuuh. Ternyata. Karena dia yang masuk terakhir. Iya. Paling terakhir. Oh. Eh ceritain dong gimana masuk? Masuk terakhir tuh. Maksudnya berarti Verje udah reading dulu. Aku belum nyampe dining sih. Udah lock pemain ya? Udah tau nih siapa-siapa-siapa. Aku tuh locknya tuh sampai nunggu kabar kamu tuh seminggu ke Dunggu. Oh. Mungkin ini kali ya. Karena sebenernya. Janji darah ini sempet aku tolak sekali. Gara-gara bentrok schedule. Iya. Iya kan? Bentrok schedule. Jadi aku udah mikir kayak oh yaudahlah mungkin bukan rezekinya. Terus aku udah selesai dengan syutingan aku dan promo aku. Tiba-tiba di contact lagi. Mau gak marahin yang si Sharon ini? Oh kepikiran udah dapet. Belum. Nah dari proses dia telepon lagi. Atur waktu ketemu sama sentot. Sampai akhirnya deal dealin harganya mungkin seminggu dua mingguan lah. Baru deh. Tapi. Sebentar. Maaf Kakak Pergi. Waktu kamu ditawarin itu emang udah jadi. Wilo jadi Sharon ya gitu? Iya. Udah dikasih tau. Wilo jadi Sharon. Aku inget. Aku lagi di Gojek. Keren sekali. Terus tiba-tiba ada video. Ada conference call. Aku, Kak Dawan sama Emir. Dan memang aku udah denger nama kamu tadinya. Cuman akhirnya gak jadi. Bentrok. Langsung dong. Oke. Thank you. Lagi di Gojek nih. Lagi di Gojek. Terus itu aku gak ngomong apa-apa. Itu aku cuman dengerin doang. Aku bilang aku di Gojek ya. Iya gak bisa ngomong. Terus mereka bilang. Jadi Wilo. Wilo bukan ya. Jatuh oleh Gojek Rock. Gak-gak udah bisa gitu. Iya. Terus aku kayak. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Karena berisikan gitu. Cuman kayak. Oke-oke gitu-gitu aja ya. Oke-oke. Dan untungnya aku kan udah pernah shooting sama Emir. Ini kayak project kedua kita yang jadi pasangan lagi. Wah serius sekali. Nah. Tadi kan Wilo sempet mention Mas Entot kan. Ini tuh emang kisah nyatanya beliau ya? Iya. Kisah nyata soal apa sih? Emang Mas Entot tuh dari lahir punya kemampuan Indigo. Hmm. Oke. Jadi ya mungkin based on true story. Berarti kan maksudnya pasti banyak hal yang di adjust di film ini. Banyak hal yang di dramatisasi juga. Karena untuk jadi sebuah karya film kan gak mungkin cuma cerita sesimpel itu langsung kan ya. Iya. Cuman emang Mas Entot tuh cerita dari awal sama aku sama main lain juga bahwa dia memang punya kemampuan ini. Tapi tadinya dia mau stay calm aja ya. Iya. Stay quiet aja. Gak mau di omongin. Gak mau digumbar-umbar. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi ternyata mungkin ini bisa jadi wadah untuk semua temen-temen yang juga sama kayak dia. Atau mungkin punya kemampuan khusus untuk mereka punya wadah untuk berekspresi lah gitu. Untuk membagikan pengalaman. Pengalaman temen-temen Indigo gitu ya. Iya. Kadang-kadang ada orang yang gak enak buat ngokong. Iya memang menutup. Bener. Kalau Fergie bener tumbuh di keluarga Indigo? Iya mama. Ini Indigo banget. Apalagi mama sih. Jadi serilat apa kamu dengan kisah janji darah ini? Kalau sama kisahnya aku mungkin gak terlalu relate ya. Karena kan sebenarnya yang jadi karakter yang punya Indigo itu kan sebenarnya Emir. Nah kalau aku kan jadi shaitonnya ya. Jadi aku of course tidak bisa relate. Karena aku tidak pernah disetang. Tapi aku relate sama cerita-ceritanya sama, ah cerita-ceritanya Pak Sentot. Iya Pak Sentot cerita dia pernah ngalamin kayak gini, gini. Of course gak semua Indigo tuh pengalamannya sama. Iya. Tapi ada beberapa kayak, iya lagi gue pernah lagi kayak gitu. Iya lagi kayak, iya iya pak pernah bener-bener pernah lagi. Jadi memang secara teknis kamu relate lah ya sama cerita-ceritanya Pak Sentot gitu. Kalau Will, ada pengalaman apa soal Indigo? Jujur aku terlahir di keluarga yang seluruh garis keturunannya gak punya kemampuan Indigo sih. Maksudnya kayak biasa aja gitu, normal-normal aja. Dan aku orang yang cukup cuek dan gak peka. Jadi kadang-kadang emang ya, even orang bilang ini serem atau apa tuh. Aku gak bisa relate dan gak bisa ngerasain. Paling cuma pernah sekali banget. Itu juga waktu aku masih kecil, masih umur 8-9 tahunan. Aku lagi syuting di daerah studio alam saya VRI kalo tau. Kan tuh hutan semua kan, gelap banget. Nah, pas itu aku lagi jalan mau pipis. Cuma kan di sana pipisnya harus di tengah-tengah di semak-semak kan. Aku ngelewatin parkiran-parkiran mobil. Ada satu mobil sedan gitu. Yang di dalamnya ada makhluk ijo gitu loh. Tapi aku gak tau itu apa. Makhluk ijo, gundul terus berlendir. Dan dia duduk di kursi depan. Dua gitu kayak sambil ngeliatin begini. Tangannya gini ngeliatin, arah aku jalan dari sana. Jalan sampai ke situ. Mobilnya di sini lah anggapan. Aku jalan di situ. Aku liat aku kayak bilang mama, Ma, itu apa ya kok aneh. Semamaku bilang udah, gak usah di pusingin, gak usah di omongin. Udah cepetan jalannya. Yaudah akhirnya aku jalan 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 jalan. Aku pipislah di sana. Setelah saya pipis, balik lagi dong aku dari sana. Nah nih mobilnya kan di sini. Aku mau ngecek lagi nih. Masih ada gak ya? Aku nengok. Masih ada. Ada daging ngeliatin aku. Bener-bener lagi kayak. Lagi nungguin. Ngeliatin gitu. Terus aku bilang mama, Ma, semamaku kayaknya gak liat. Kayaknya cuma aku yang kayak kebetulan ditampakin. Terus semamaku udah ngeliat. Aku bilang udah, doa aja, doa aja. Akhirnya aku doa gitu kan. Doa pokok amin abis dulu. Gini, 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 gini. Sampai aku jalan ke ujung. Habis aku udah yang kayak terngiang-ngiang. Itu mahluk apa? Ini apa? Apakah itu? Karena jelas-jelas di dalam mobil. Iya, tapi kamu sempet mikir gak kalau Jangan-jangan ini bagian dari set lagi? Enggak, enggak. Karena kita lagi shootingnya. Lagi shooting. Itu jaman-jaman kisah fantasi anak-anak. Yang di TPI. Tahu gak? Bukan horor. Makanya aku kaget. Pertama, itu manusia. Tapi kok dia di dalam mobil kayak begitu? Ngeliatin ke arah aku. Badannya gede gak? Aku gak tau. Gak tau badannya. Karena dia duduk di dalam mobil. Jadi aku cuma ngeliat kayak kepalanya Sama badannya sama tangannya. Badannya cuma setengah sama tangannya. Tangan kayak begini. Ngeliatin terus gitu. Ngeliatin terus. Bener-bener kayak jalan-tek, tek, 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 tek. Gitu. Jadi kayak gundul. Terus badannya itu hijau. Berlendir. Terus matanya merah. Eh, Willow bukan ya perakut ya? Perakut banget. Iya, makanya kayak. Kok Willow nyantai banget yang ceritain ini? Iya kan? Gak kejadian lagi. Kalau cuma cerita mah. Terus kenapa kamu kayak ketagihan main film horror? Padahal kamu pun akut. Karena jujur banget, aku suka nonton film horror. Dari kecil mamaku sering ngajakin main film horror. Terus kedua, bagi aku film horror itu punya seninya sendiri gitu loh. Kayak saat orang bisa bikin sesuatu yang berasal dari dunia lain. Atau hal takasat mata. Atau hal gaib. Atau hal yang mungkin gak semua orang percaya. Tapi mereka bisa gambarin sebegitu bagus di sinematografi. Menurut aku tuh kayak keren aja. Karena gak gampang loh. Kayak kita bisa take adegan deh. Jadi manusia tapi aku harus ketakutan sama dia misalnya. Terus harus dibikin dari makeup segi efek musik. Jadi permainan kameranya harus tepat banget sampai orang bener-bener takut. Itu kan bukan sekedar drama gitu. Kalau drama kan emang kemampuan para aktornya harus memainkan cerita dan setiap scene. Tapi kalau ini film horror menurut aku mirip kayak film action. Bener-bener kayak kerjasama seluruh tim. Karena kalau seluruh timnya gak kerjasama maksimal banget di set apalagi. Itu pasti kayak udah jelek aja. Harus bisa mancing imajinasi penonton juga. Apalagi Fergie sebagai shaiton di sini ya. Shaiton? Bayangin gimana cara itu dia mancing penonton apa ketakutan? Sementara beliau cantik tuh ya. Jadi kayak efek lampu, susu. Gimana Fergie? Menjadi cewe cantik tapi harus jadi shaiton? Apa challenge-nya? Mungkin karena dari kecil tuh aku gak pernah ngeliat yang bentukan setan. Setan serem jelek gitu. Yang aku liat tuh orang pake baju biasa. Tapi ternyata yang ngeliat aku doang. Paling tuh aku cuman kayak barang jatoh. Terus aku mimpi. Jadi aku tidak pernah menyaksikan langsung. Gak pernah ngeliat yang kayak kuntil anak apa gitu gak pernah. Jadi mau gak mau itu adalah imajinasi yang terbentuk dari film-film horror yang dari kecil aku nonton. Tapi benar tadi kata Willow. Sebenarnya kan dunia apa film horror itu kita menceritakan tentang alam yang kita tidak pernah lihat. Jadi kita sebenarnya gak tau ekspresi. Kalau yang bentuk horror-horror serem-serem gitu ya. Yang bentuk kayak kuntilanak itu. Aku kan gak tau dia itu ekspresinya seperti apa. Karena kalau yang aku liat misalnya ada orang lagi duduk ya. Lagi duduk aja. Lagi nunggu gitu. Jadi mau gak mau aku harus memainkan imajinasi aku. Sambil ngebayangin scene-nya. Sama ya itu tabungan-tabungan memori film-film yang aku pernah tonton. Jadi begitulah secara kamu menjadi seton yang nanti kamu deliver di janggi darah gitu ya. Iya dan jadi cewek red flag aja sih. Horror banget. Cewek red flag. Kita cooling down dulu. Jangan ngobrolin serem-serem dulu. Aku pengen nanyain hal lucu. Buat kalian berdua. Yang paling kalian inget. Gak usah lucu sih. Seru juga boleh. Pokoknya hal-hal yang warna-warni. Tentang dua nama. Kiki Narendra dan Emil. Kalau Bang Kiki paling lucu gini. Kadang dia suka ngomong. Yang keliatannya serius tapi dia lagi bercanda. Jadi aku yang terlalu polos. Setiap kali dia ngomong. Aku iain dengerin semuanya. Aku jawabin. Ternyata akhirnya dia bercanda aja gitu. Kayak gak penting juga buat dia sebenernya. Betul. Dan aku sering kayak kena jebakan Batman itu. Kalau Emir. Yang paling berkesan itu. Karena dia sesanahan ketawa. Jadi setiap kali aku shooting sama dia. Dia ketawa. Oh dia receh ya orangnya. Iya dia gampang kayak ketawa sendiri. Jadi kayak misalnya. Action. Tata-tata-tataan. Kayak gitu. Dia tuh suka gini nih. Will, will, will. Enggak. 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 Pergi gimana? Aku kalau sama Mas Kiki itu. Shooting baru pertama kali. Di project ini ya? Iya. Tapi sebelumnya udah sering ketemulah. Pas lagi shooting. Hari pertamanya dia. Itu tuh kita ngobrol. Sebelum dia take. Kita ngobrol berjam-jam non stop. Terus sebenernya sih ceritanya gak gimana-gimana banget. Tapi benar ketahui lo. Dia itu kan ekspresif. Tapi tidak ekspresif. Oke. Jadi kadang-kadang dia kalau menceritakan sesuatu. Aku udah ketawa. Taunya serius. Terus kembalikan. Aku kira dia lagi bercanda. Terus dia kayak. Ya gitu lah. Memang hidup aku. Oh serius nih? Ternyata udah. Dia ngomong sesuatu. Ternyata terus serius aku kayak. Oh iya iya mas Kiki. Eh aku tuh cuman bercanda loh. Aku gak tau bedanya dimana. Itu. Sumpah-sumpah. Dan dia itu menciptakan. Dia itu keren banget menciptakan karakter. Karena waktu reading. Bayangannya pas banget itu. Karakternya mas Kiki itu seperti apa. Terus. Mas Kiki nya dia kayak. Propose satu karakter. Kalau aku bawa gini-gini boleh gak? Jadi dia improve nya itu. Menurut aku keren banget. Bagus banget. Keren banget. Lucu banget gitu. Lucu tapi kayak misterius ya. Tapi keren. Mas Kiki keren banget. Wow. Jadi kita akan melihat dukun kocak ini ya. Kocak banget. Kocak. Iya bener. Di tanggal berapa? 4 Juli. 4 Juli ya. Betul. Tentang Emir gak mau dibahas tuh. Banyak banget. Kalau aku sama Emir banyak banget. Udah di lupain aja tuh. Paling top of mind nya. Paling top of mind nya. Emang gini kok. Emang gini. Emang gini. Kita pan kameranya. Iya. Ada yang lain nungging nungging. Podcast macam apa ini. Emang baterai apa tau yang habis. Baterai ini yang ngecil. Oh. Udah ya. Kita lanjut ya. Ngecil kan. Pas. Ngecil kan. Ah udah mau astal aja. Oke. Kita lanjut guys. Jangan hilangkan editor kita ya. Ini shooting berapa lama? Dua mingguan. 14 harian lah ya. Normalnya film lah. Normalnya film. Terus reading nya? Semingguan. Semingguan. Ini sih rumahnya. Ini deh aku. Spooky. Iya. Ini seriusan rumah beneran gak sih? Maksudnya emang. Rumah. Itu bukan set kan? Rumah-rumah. Rumah-rumah beneran gitu. Nah. Bagaimana rasanya kalian sitting di rumah seperti itu? Tapi aslinya gak serem kan rumah itu? Enggak. Buat aku enggak. Oke. Tadi bilang. Karena aku enggak nge. Gapakah. Ya kan? Tapi gatau buat KRG mungkin gimana sama rumahnya. Rumah itu kalau dibanding set yang lain. Vibe nya tuh dalam tanda kutip lebih redup. Tapi tidak pernah ada apa-apa ya. Oke. Cuma tidak senyaman dan tidak sehangat set yang lain. Surprisingly, set yang paling pewek menurut aku itu sebenarnya set pabrik tua. Sebenarnya terbang kalah itu? Itu seru-seru aja sih. Mungkin juga karena itu ditanggungkan. Udaranya enak. Seger. Jadi kayak pewek-pewek. Tapi rumah itu agak. Lumayan. Ya sedih. Eh gitu. Karena itu kali ya tata letak ruangnya juga rada-rada unik. Aneh. Kayak itu orangnya kayaknya bikin sesuka hati aja gitu. Mau ada ini ada ini ada. Keluar kamar tiba-tiba ada nggak jelas area apa masuk pintu. Eh kok kamar lagi? Terus kalau mau turun ke bawah itu mesti ngerewatin satu kamar. Iya. Aneh banget. Arsiteknya aneh banget. Terus udah gitu diantara tangga ada celah bisa lihat ke dapur. Iya betul. Aneh banget. Tapi menurut aku itu sih dari kamar utama mau turun ke bawah itu mesti ngelewatin satu kamar lagi. Jadi kayak ganggu banget ya berarti ini rumah ya. Kalau misalnya gue lagi tiba-tiba dari situ ada yang mau keluar. Terus tiba-tiba. Lah kok di sini? Iya iya. Iya iya iya. Nah aku pengen nanya ke Willow. Kalau Willow set Oling PW nya dimana? Buat aku paling nyaman di rumah sakit. Rumah sakit ya. Dia lebih rebah mulu. Iya karena adik-adik aku santai cuma bareng. Terus ya menurut aku ya setnya paling enak aja kayak terang-terang. Tempat duduknya juga oke. Ruangan nunggu berase. Gak spooky lah ya. Gak spooky. Nah tapi nih jangan jawab di rumah sakit ya. Aku pengen nanya best day on set kalian tuh kapan? Pabrik sih. Pabrik. Ada di trailer gak sih? Ada kan? Ada. Yang ditarik akhirnya itu ya? Yang kak Ender. Si Rehan nya ke Banting. Itu di pabrik? Iya. Boleh gak diceritain kenapa kalian seneng banget itu jadi best day gitu? Ada apa sama pabrik itu? Di situ juga kita semua kumpul ya? Iya. Semua pemain hampir kumpul di situ. Dan mungkin karena itu pabrik. Jadi tempat ngumpulnya itu tidak perlu ruangan. Mau gak mau gak luas. Jadi semua tempat ngumpulnya itu satu ruangan besar. Jadi ngumpul semuanya. Terus juga kayak mau ke toilet jauh banget. Jadi kayak yaudah semuanya stick bisa. Iya. Sekalian mau pipis rame-rame semuanya mau pipis. Nah abis best day on set nya aku pengen tutup. Abis ini kita games kayaknya. Oke. Kita games. Best day on set kan seru banget tuh. Iya. Tapi aku pengen ngebalik dengan Best day yang kalian miliki tadi itu. Di film. Jadinya si intense apa sih? Super intense sih. Bisa dibilang itu banyak scene-scene golden scene di pabrik itu. Banget. Oh aku scene paling intense aku tuh di pabrik semua. Iya. Intense nya boleh gak? Fergie sebagai chef. Spoiler. 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 Cuma intinya di akhir film ada ya itu pabrik. Iya. Makanya jangan lupa ditonton sampai akhir. Oh udah pasti. Udah pasti dong film. Kan udah bayar kita. Nyari ya banget gue. Bener. Jadi pabrik ini mudah-mudahan teman seluruh CGV bisa menangkap apa yang dari tadi Willow dan Fergie ceritain ya. Pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik di Jawa Barat dimananya? Bus daerah-marin. Ingat gak? Suka bumi. Suka bumi. Suka bumi dan sekitar. Karena dia tuh di tengah hutan. Iya. Bener-bener kita kayak jalan agak tinggi. Antar kota dan kota gitu. Terus nanti tiba-tiba di satu jalan ada satu belokan kecil yang gak ada tanda apa. Itu susah banget. Masuk. Dia hampir masuk ke jurang mobilnya sama Emir. Terus kita nyasar berkali-kali. Terus aku nyasar malem-malem. Terus aku udah ngasar. Will, kamu dimana? Kalau kamu ngerewatin jalan yang ada begini-begini jangan dilewatin ya. Karena aku lagi di sini gara-gara lewat jalan itu dan kamu terperangkap di sini. Dan jalannya cuma bisa memuat satu mobil dan tanahnya lagi becek dan kiri udah langsung gelap. Iya. Dan itu malem. Jadi bisa kebayang nih teman seru si Jivi. Teman-teman saya yang cantik-cantik ini perjuangannya sampai nyasar sampai... Will, di sini ada kebanting-banting gitu ada biru-biru gitu gak? Ada gak? Iya ada kan adegan action. Tapi aku gak sebanyak Emir sama Vergy kalau adegan actionnya. Jadi bisa dilihat ya. Mudah-mudahan ter-deliver sampai ke hati penonton. Dan semoga filmnya dar-derdor. Amin. Itu iklan. Iklan. Kita abis ini mau main games. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih teman seru si Jivi udah nonton. Subscribe kalau mau subscribe. Itu urusan lo, gue gak mau minta subscribe. Maju terus film horor Indonesia. Hai teman seru si Jivi. Jangan lupa. Aku Fergie Brittani. Aku Natasha Milona. Jangan lupa tonton janji darah. Jangan lupa tonton janji darah. Jangan lupa tonton janji darah. Yang bener jangan ditayangin. dispos bunkernya ya. Jangan lupa tonton seru siunda Terima kasih.